Merasa sakit hati ditipu oleh dukung pengganda uang. Empat warga Sleman melakukan percobaan pembunuhan sang dukung dengan cara yang sadis. Meski dua kali diracun dan kemudian ditabrak dengan mobil, dukung pengganda uang tersebut tetap selamat. Empat pria masing-masing berinisial DP, MS, SB, dan UR. Kini harus menjalani proses hukum pidana di Polresta Sleman, D.I.E. Salah satu tersangka DP warga Margo Mulyo Seyegan Sleman mengungkapkan sebelumnya telah dirayu untuk penyerahkan uang sebesar 50 juta rupiah yang nantinya akan menjadi 5 miliar rupiah. Namun setelah ditunggu hingga 4 bulan, janji dukung tersebut tidak membuahkan hasil dan uang yang telah diserahkan tak bisa diminta kembali. Merasa sakit hati, DP mengajak tiga orang lainnya untuk membunuh dukun berinisial SS. Empat orang tersebut ditangkap saat reskrim Polresta Sleman dengan sangkaan melakukan percobaan pembunuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan, motivasi para pelaku dalam melakukan pembuatannya ini adalah karena merasa sakit hati, karena ada keserakatan penggandaan uang dari 50 juta rupiah tidak terrealisasi sehingga pelaku atau tersangka yang berdiserah CP bermaksud menghabisi burban dan meminta tolong tersangka yang lain. Meningat sudah dua kali diracun tapi sudah berhasil. Terima kasih.